Halo guys, kembali lagi di segmen Tandang Toko. Di video kali ini, gue mau ngasih toko kalian referensi daftar harga HP Xiaomi di bulan Agustus. So, buat kalian yang minat untuk ganti atau beli HP baru, mending kalian tonton videonya sampai habis. Sedikit informasi, harga HP Xiaomi yang mau gue jelasin di video kali ini adalah harga terbaru yang tercantum di situs resmi mereka dan dari beberapa marketplace rekanan Xiaomi Indonesia. Di video daftar harga ini, semua model HP Xiaomi dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Nah, buat kalian yang pingin beli HP Xiaomi di kisaran 1 jutaan, pastinya banyak banget dong. Misalnya kayak Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9A, atau Redmi 10A. Ketiga HP ini punya baterai gede 5000 mAh dan harganya cuma 1 jutaan pula. Atau kalau mau cari yang harganya di atas 2 jutaan tapi speknya lumayan oke, kalian bisa pilih Xiaomi Redmi 10 5G atau Redmi Note 11. Penyimpanannya gede ada yang 128GB, baterainya 5000 mAh, dan kameranya juga udah mumpuni kalau dipakai untuk keperluan fotografi. Nah, buat yang budgetnya agak lebih, bisa juga tuh pilih Xiaomi Poco F4. Harganya 5 jutaan tapi speknya berasa flagship. Misalnya dari segi layar, HP ini udah ngedukung panel AMOLED dan ukurannya lumayan besar yaitu 6,67 inci. Nilai plusnya lagi, layar HP ini juga udah dibekali dengan refresh rate 120Hz. Buat yang kepengen spek serba bisa dan gak keberatan bayar sedikit lebih mahal lagi, ada seri Xiaomi 12 Pro yang baru masuk di Indonesia nih. Speknya oke dengan chipset high-end, terus kameranya juga relatif bisa diandelin. Oke, pasti udah gak sabar ya mau liat daftar harga dan spek HP Xiaomi. Nah, gak perlu berlama-lama, ini dia daftar harga HP Xiaomi di bulan Agustus. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Nah guys, itu tadi daftar harga HP Xiaomi di bulan Agustus ini. Gimana? Udah kepikiran gak bakal ganti yang model apa? Coba share yang di kolom komen ya! Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like kalau kalian suka, subscribe channel ini, atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya!